Intro Pasca hujan deras yang terjadi di kota Pematang Siantar, sedikitnya 35 rumah warga terendam banjir. Tepatnya di Kelurahan Tambunabolon, Kecamatan Siantar, Martoba. Banjir ini diakibatkan drainase yang minim dan letak tanah yang rendah, sehingga buangan air tidak cukup untuk menambung air yang ada. Terlihat warga hanya pasrah dan mengevakuasi barang-barang miliknya agar tidak terdenam banjir. Tidak hanya rumah warga, genangan air juga terlihat mengganggu penyuguna jalan. Dan bahkan tidak sedikit pengendara yang mengalami masalah pada kendaraannya. Sekretaris BPBD Kota Pematang Siantar, Eko Hendra, mengungkapkan, pihaknya telah mendata korban banjir dan meninjau lokasi, agar ke depannya bisa mengambil langkah dan solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, atas kejadian ini, korban masyarakat itu sebanyak 25 kakak. 35 tambah. Oh, tambah. Ini ada dua lokasi. Jadi, itu jumlahnya 35 kakak. Di Kelurahan Tambunabolon. Untuk jiwanya belum bisa kita pastikan, karena ini masih ada data dari Lurah Apak Lurah, karena ada rumah yang terkenang air. Nah, kondisinya ini kenapa bisa banjir? Ini karena adanya dranasi, Pak, ya. Dranasi. Dranasi dan ini merupakan tanah rendahan dia. Jadi, ketinggiannya ada yang bisa 30 cm, bahkan ada yang bisa sampai sedada ya. BPBD hari ini mendata, meninjau lokasi ini. Apa langkah yang akan kami ambil, nanti akan kami bicarakan sama pimpinan kami. Lurah Tambunabolon juga menjelaskan banjir yang menimpa warganya terdapat di dua titik, yaitu bombongan raya sebanyak 25 kepala keluarga dan simpang kooperasi 10 kepala keluarga. Perlu sama-sama kita ketahui, ya di Tambunabolon ini ada dua titik banjir yang barah. Satu di bombongan raya, simpang Karangsari. Satu lagi di simpang kooperasi, gang PJKA kanan. Jadi, dijelaskan tadi 25 kakak di sana, di sini lebih kurang 10 kakak. Sama-sama kita lihat tadi yang kita tinjau, jadi korban jiwa tidak ada. Jadi, seperti yang sebelumnya, kita sudah pihak BPBD telah cepat dan tanggap untuk mengantisipasi ataupun apa hal-hal yang perlu disampaikan mereka kepada warga itu. Menunggu dari laporan kami tentang siapa-siapa saja yang menjadi korban ataupun terkena dampak banjir. Selalu kita sampaikan kepada masyarakat untuk tetap berkoordinasi apa-apa saja yang bisa kami kerjakan sebagai pemerintah untuk kenyamanan mereka di situasi seperti ini. Diharapkan dengan kejadian ini, masyarakat tetap waspada dan memberikan informasi bila terjadi kejadian yang sama, agar penanganan ini diberikan cepat dan sigap. Dari Pematang Siantar, Untung Sihombing dan Hardenal Simare-Mare melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.